Pendekar yang berbudi Jili 17. Kun San sementara itu belum bisa berdiri tegak. Karena terkena Tian Hu Chiang, ia merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. Ia tidak melihat datangnya musuh, cuma telinganya mendengar satu suara. Keras sekali dan daun-daun pohon di dekat mereka rontok jatuh ia mencoba mengawasi dengan tajam. Maka ia melihat musuhnya roboh di depannya terpisah setombak lebih, sebelah tangannya memegangi lengannya, yang rupanya telah terluka. Di sisinya menyaksikan seorang muda tengah mengawasi lawannya itu. Dan dengan heran ia mengenali anak muda itu ialah menantunya yang buru-buru lari kabur. Itulah disebabkan pekong, di saat Kun San terancam hajaran maut dari musuhnya itu, sudah berlompat maju mewakili menangkis, tetapi ia lantas merasa tak enak hati. Sebab orang yang terlukakan itu tidak dikenalnya. Maka ia lantas lompat menghampiri sambil bertanya, bagaimana dengan lukamu, lo otiah? Maukah kau diobati olehku? Tapi si orang tua mengawasi bengis, dengan suara dingin dia berkata sengit. Aku si orang si ee, asal aku masih hidup, pasti satu kali akan aku balas bu di satu tanganmu ini, tuan. Dan lantas dia berlompat pergi berlari-lari. Tapi belum jauh dia lari, dia sudah berhenti, lantas membalik tubuhnya dan bertanya keras. Apakah tuan mempunyai nama? Jikalau kau tidak takut mati beritahu akan namamu padaku. Pekong mendongkol, tetapi ia dapat menyabarkan diri. Ia tertawa dan berkata dengan terang tegas. Aku yang rendah adalah pekong dari taman keluarga Siau di Sip Hong Tin, tetapi di rumahku tidak ada orang dan aku tidak mempunyai kesempatan menantikanmu, tuan. Jikalau tuan mempunyai kegembiraan akan bertemu lagi denganku, baiklah tuan menyebutkan waktu dan tempat yang ditentukan. Orang tua itu tertawa dingin, tanpa rasa dia ngeloyor pergi. Pekong mengawasi sampai orang itu telah pergi jauh, lantas ia menarik napas dalam terus ia kembali kepada Liu Kun San. Ketika itu jago si Liu itu justru sedang diam mengawasi dua orang lainnya yang terluka itu. Air matanya tergenang sebab dua orang itu berhenti bernafas seperti orang yang telah putus jiwa. Ia terkejut, segera ia lompat kepada dua orang itu tanpa ayah lia menutup jalan darah hyankuan dari mereka itu sambil diteruskan dengan pertolongan totokan dan pengurutan ayam emas mematuk gabah. Dengan caranya ini, lewat sesaat, ia membuat kedua orang itu syuman. Lega hatinya Kim Chie Taipeng menyaksikan percobaan yang berhasil itu. Ia bersyukur sekali. Ia tidak menyangka sesudah beberapa puluh tahun malang melintang dalam dunia sungai telaga, hampir ia membuang jiwa di tanah pegunungan yang sunyi sepi ini. Sedang orang yang menolongnya adalah seorang anak muda yang dulu ia paksa hendak dijadikan menantunya, bahkan hampir ia hajar mati. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak muda itu, yang membalas kejahatan dengan kebaikan, hal mana membuat ia sukar membuka mulut, hingga cuma air matanya saja yang meleleh keluar. Pekong mengawasi jago tua itu. Ia dapat menerka kesusahan hati orang itu. Jangan khawatir, loo tiang, katanya, menghibur. Mereka berdua telah terhindar dari bahaya maut. Si orang tua berkaki satu mendengar suaranya anak muda ini, taulah bahwa ia telah ditolong pemuda itu, maka ia lantas merayap bangun, untuk memberi hormat dengan menjura dalam sambil mengaturkan terima kasih. Kemudian ia berpaling pada kunsan, tangannya menunjuk penolongnya itu, ia menanya, Saudara Liu, apakah saudara muda ini menjadi sahabatmu? Ditanya begitu, telinganya kunsan panas sendirinya karena jengah. Ya, beberapa kali kita telah bertemu satu dengan lain, sahutnya ragu-ragu. Ketika itu Liu Hanggao sudah berbangkit bangun, lantas ia menjura memberi hormat pada perkong sambil berkata, Saudara Tian Kau telah menolong kami, aku akan. Dengan tersipu-sipu si anak muda membalas hormat sambil menjura juga, lalu sambil tertawa ia berkata, Oh, Saudara Liu, kau keliru. Aku bukannya si Tian. Dahulu itu adalah suatu salah paham yang besar sekali. Kalian belum sembuh seluruhnya, tak dapat kalian berdiri lama-lama. Silahkan duduk. Nanti aku berikan penjelasanku. Hanggao seperti ayahnya, mukanya menjadi kemerah-merahan. Baik kita bicara di dalam, berkata siorang tua berkaki satu. Perkong menoleh ke dalam rimba, maka sekarang ia melihat sebuah rumah kecil, yang atapnya tertutup salju, hingga tak mudah mengenali bahwa itulah sebuah rumah. Di saat mereka mulai berjalan, Hotong datang secara tiba-tiba sambil terus dia berkata yang nyaring, Ah, kiranya kau bersembunyi di sini. Liu Kun San bertiga kaget sekali. Baru mereka lolos dari bahaya. Suara itu nyaring dan yang bersuara itu adalah seorang muda bermuka hitam bertubuh kekari yang menunggang seekor kuda putih. Kun San lantas saja menyambut dengan satu serangan Cip Kim Chi yang hoat. Tetapi Hotong tidak kurang suatu apa, sebab mendadak dan samping ada satu tenaga kuat yang menotok serangan maut itu, lalu terdengar suaranya pekong yang berkata sambil tertawa, Semua adalah kawan sendiri. Harap jangan salah mengerti. Hotong tak tahu ada orang menyerangnya, ia hanya berkata nyaring, Perutku lapar sekali tetapi kau menyuruh aku menunggui di sana sampai aku merasa hampir mati kelaparan. Coba aku tidak berpikir dan datang kemari, mungkin aku sudah mati benar-benar. Pekong membungkam. Memang tak sempat ia ingat kawannya itu. Ia tak menjawab si kawan hanya berkata kepada si orang tua berkaki satu, Sahabatku ini sudah sangat lapar, entah di sini ada makanan untuk menangsel perut. Ada, ada menjawab si orang tua itu yang berjalan di muka Hotong turut bersama. Sesampainya di dalam, Cuan rumah lantas mengeluarkan kue yang terbuat dari terigu yang ia suguhkan kepada para tamunya. Di situ Liu Kunsan lantas perkenalkan Perkong pada si orang tua berkaki satu, yang sebenarnya adalah Tokak Yang Chun Seng Siajin, seorang jago dan ahli. Pengobatan, dan dia kehilangan kakinya ketika dahulu kawanan rimba persilatan mengepung Leng In Kiesu. Perkong memberi hormat. Ia mengagumi jago tua itu, kemudian ia tanya apa sebabnya pertempuran tadi dengan si orang Sia. Seng Siajin menghela nafas, sebelumnya dia menjawab. Ketika ia bicara, ia berduka sekali. Katanya, orang tadi itu bernama Ie Yang Cheng. Dia adalah salah satu dari keempat toaset CE. Aku kenal dia sebab aku dahulu justru terluka di tangannya. Dia datang kemari tadi pagi, aku menemukannya selagi dia bergulingan tak hentinya di latar yang berumput di tepi kali. Lantas aku ketahui sebabnya itu. Dia telah kena minum air kali beracun yang tak membeku. Lantas aku bawa dia pulang dan mengobatinya. Siapa sangka dia membalas kebaikan dengan kejahatan, dia hendak membekuk aku untuk dibawa ke sarangnya untuk diangkat menjadi tabib istimewa dari Tian Liong Pang. Syukur saudara Liu keburu datang, kalau tidak tentulah aku dibawa lari. Kun San menyeringai. Jikalau sahabat muda ini tidak keburu sampai, katanya, Likat, selagi kau sendiri, saudara Senin, belum tentu akan menerima ajalmu, yang sudah pasti ialah kami ayah dan anak akan terkubur tulang belulangnya di tanah belukar ini tanda seru. Mendengar keterangan itu, Perkong menghela nafas penyesalan. Jikalau aku ketahui dia sebagai salah satu dari suset, si empat jahat, katanya, pastilah aku buntungkan dahulu kakinya, baru aku lepaskan dia pergi. Mendengar demikian, Hotong berkata, Bila kelak kita ketemu lagi dengan dia, biarlah aku menempurnya terlebih dahulu. Hendak aku memikin dia seperti Citsengbong yang dengan satu tinju saja dari kuroboh jungkir balik. Liu Kun San pernah menyaksikan kepandainya Perkong, tak dapat ia mengatakan apa-apa, akan tetapi mendengar si dungu ini bisa membuat Citsengbong sung sang sumbel hanya dengan satu pukulan, ia kagum dan heran. Pikirnya, mana aku sanggup melakukan itu? Syukur Perkong mencegah aku, kalau tidak, aku pasti akan mendapat malu. Kemudian ia ingat peristiwa pertama kali ia bertemu si anak muda, ia merasa heran, maka ia bertanya, sahabat muda, bagaimanakah duduknya salah mengerti di antara kita baru baru ini? Perkong menjurah kepada jago tua itu, kemudian dengan rumen sungguh-sungguh ia memberikan jawabannya. Salah mengerti itu disebabkan oleh seorang sahabatku yang melakukan tanpa sengaja. Aku mohon dengan sangat sukalah Ciam Pue memaafkannya. Kun San menggoyang-goyangkan tangan. Jangan terlalu banyak hormat, sahabat kecil katanya. Kami ayah dan anak telah menerima budimu yang sangat besar. Perkara yang terlebih besar daripada itu pun dapat diselesaikan. Aku cuma meminta penjelasan supaya aku mengerti duduknya hal yang membingungkan itu. Perkong suka memberikan keterangan, ia terus menjelaskannya. Oh seru hotong tertahan. Lalu dia tertawa dan berkata, Ah, kiranya kembali Tian Cheng. Orang lain tak dapat membedakan jelas, aku dapat. Dia memang halus gerak-geriknya, dia cuma agak nakal. Kun San menatap si anak muda, ia tetap ragu-ragu. Di mana adanya sahabatmu itu sekarang tanyanya. Dapatkah aku bertemu dengannya? Perkong tertawa. Harap kau jangan menyaksikan aku, Eloo Chiampo'e. Katanya sungguh-sungguh. Di dalam hal ini, aku berani bersumpah. Kalau nanti aku bertemu sahabatku itu, akan aku ajak dia menemui Loo Chiampo'e, supaya dengan demikian Loo Chiampo'e dapat memastikan siapa si tulen siapa si palsu di antara kami berdua. Mendengar orang berani sumpah, Kun San tak menyaksikan lagi anak muda itu. Sebaliknya, ia menjadi berduka memikirkan putrinya, yang menjadi kapiran jodohnya. Kemudian terdengar suara Tokak Yang Chun. Sahabat kecil, kalian berdua memerlukan datang ke Liao Tong yang jauh ini, pasti ada sesuatu yang hendak dilakukan. Dapatkah kalian memberi keterangan pada aku? Kalau ada sesuatu yang diperlukan, katakanlah, akan aku berikan bantuan sebisa-bisaku. Pekong memang mau mencari keterangan perihal Pek Gan Kuye serta Ceng Hong Seng Nyeye, tawarannya Tokeng Yang Chun kebetulan sekali baginya. Tokak Yang Chun sudah tinggal lama di Liao Tong dan terutama suka menjelajah hutan dan gunung, dia pasti mengetahui betul rimba-rimba dan pegunungan di wilayah kediamannya itu. Tapi untuk memberikan keterangannya itu, lebih dulu ia perlu menuturkan perihal dirinya sendiri, akhirnya barulah ia tambahkan, kedatanganku ini adalah untuk urusan lenyapnya putrinya Siao Seng Ho Wada yang mengatakan Ceng Hong Seng Nyeye yang merampasnya. Maka itu terlebih dulu hendak aku cari Pek Gan Kuye untuk dimintai keterangannya. Kun San tidak menanti orang bicara habis, dia sudah lantas menyelak, sahabat kecil, kau menyebut Siao Seng Hau, apakah dia bukannya Pek Hong Tu Siao Seng Hau, salah satu dari Liong Ho Siang Hiap sepasang pendekar naga dan harimau yang namanya telah menggetarkan wilayah Kang Lem. Mengenai hal ikwalnya Siao Seng Hau, Pek Hong tidak tahu banyak, maka itu pertanyaan si orang tua membuatnya berpikir kemudian ia menjawab. Aku yang muda dipelihara dan dirawat pamanku ini, tetapi sebenarnya mengenai dirinya aku tahu. Sedikit sekali. Begitulah aku tidak tahu bahwa dia benar atau bukan salah seorang dari Liong Ho Siang Hiap itu. Kun San berpikir pula, lalu ia menanya lagi, bukankah pamanmu itu bertubuh besar kekar, alisnya tajam mirip pedang, kedua matanya panjang dan di bibirnya yang atas di tengah-tengahnya ada tahi lalat hitam sebesar kacang hijau, dan pada tahi lalat itu tumbuh sehelai rambut panjang. Pek Hong Heran. Benar demikian ciri-ciri pamanku itu, sahutnya. Liu Kun San menghela nafas panjang, matanya lantas mengeluarkan air. Pek Hong Heran pula. Lekas-lekas ia memberi hormat sambil menjura dalam. Ciam Poe, katanya, tahukah Ciam Poe tentang riwayatnya pamanku itu? Kakak kecil, duduklah dahulu, katanya Kun San Pekong menurut. Bicara tentang halnya si Yau Seng Hou maka kami sebenarnya bukanlah orang luar, kata jago tua kemudian. Mula-mula aku si orang tua bersahabat dengan Kiam Kun Kiam Hong Hua Ing Leong, sesudah itu baru aku berkenalan dengan adik Seng Hou. Mereka itu masing-masing bersenjatakan pedang dan golok, kepandainya berimbang satu dengan lain, mereka pun bergaul rapat seperti Beng Liang dengan Ciaw Kan di zaman dahulu kala. Mereka selalu berdua, kemanapun mereka pergi. Untuk wilayah Kang Lam, tak ada lawan yang sama gagahnya dengan mereka. Begitulah orang memberikannya itu, si naga dan seharimau. Belakangan orang membicarakan luas mengenai kematian yang terbinasa secara gelap oleh musuh atau musuh-musuhnya. Sekarang Pek Hang Tu telah meninggal dunia juga, maka perkaranya Hong Hua Ing Leong itu jadi jatuh atas diriku si tua, yang harus bertanggung jawab. Ingat sahabat karibnya itu, si orang tua terus menangis sedih sekali. Pekong turut terharu ia pun berpikir keras. Kiranya Paman Hou bersaudara angkat dengan Hong Hua Ing Leong, demikian pikirnya. Tak mungkinkah Paman, setelah dia merawat aku dan adik Chow Kun, telah pergi mencari musuhnya Hong Hua Ing Leong, guna menuntut balas, tetapi gagal dan mendapat celaka karenanya? Kalau terkaanku ini benar musuh itu mesti salah satu, Pong Tiantok Leong atau Leng Sia Chai. Ketika Paman Hou hendak menghembuskan napasnya yang penghabisan dia mengatakan bahwa dia bersahabat dengan ayahku Amar Hum melebih saudara sepupu. Tetapi, siapakah ayahku itu? Anak muda ini berpikir terus dan menerka-nerka, sampai kemudian ia ingat bahwa Hong Hua Ing Leong masih mempunyai seorang anak perempuan, yang menjadi muridnya Bue Hang Soat Li, bahwa nona itu sudah memperoleh kepandayan silat yang mahir. Dengan begini, aku percaya, pada suatu hari sakit hatinya Hong Hua Ing Leong itu bakal terbalaskan pikirnya lebih jauh. Karena ini, ia lantas tanya Liu Kun San kalau-kalau jago tua itu mengetahui, siapa atau siapa-siapa sahabat kekalnya Hong Hua Ing Leong. Ia memberitahukan juga bahwa Hong Hua Ing Leong mempunyai anak gadis yang menjadi muridnya Bue Hang Soat Li itu. Kun San berpikir sekian lama, tetapi akhirnya dia menjeleng kepala. Sukar untuk menjawab kau, anak, katanya, Mas Gul. Walaupun namanya Hong Hua Ing Leong terkenal di seluruh Kang Lam tetapi sahabatnya sangat sedikit. Pekong tampak kecewa. Jangan kau berduka, kakak kecil, kata Kun San, yang melihat kedukaan pemuda itu. Selagi telur ayam dapat menetas demikian juga perkaranya Hong Hua Ing Leong ini satu waktu pasti bakal terbuka juga rahasianya. Pekong dapat memahaminya, maka ia pun dapat menghibur diri. Sampai di situ, tok kak yang cunturut bicara pula. Sahabat kecil, katanya, tadi kau menanyakan tentang Pek dan Kuye. Tentang gak aku ketahui juga sedikit. Aku tahu tempat kediamannya. Hanya sekarang sedang musim salju hebat, seluruh gunung penuh salju melulu, sukar menunjukkan tempatnya secara tepat. Jikalau kau tidak menganggap aku merepotkan kau, aku suka menjadi penunjuk jalan. Pekong girang sekali. Tawaran itu di luar dugaannya dan memang yang diharap olehnya. Aku yang muda justeru memikirkan sulitnya mengenal jalan, katanya. Tadinya tak berani aku meminta petunjukmu, Ciam Pue. Tok kak yang cunturut. Aku pun suka turut kalian, berkata Liu Kun San untuk kepentingan almarhum sahabatku itu. Aku harus melakukan sesuatu. Anak Go, kau pulanglah lebih dahulu. Pekong segera mengaturkan terima kasih atas kesediaan Kim Chietai peng membantu usahanya itu. Selekasnya Hang Go berlalu dan tok kak yang cunturut. Sudah berkemas, Pekong mengajak mereka itu berangkat. Tok kak yang cunturut. Dia diminta naik kuda bersama Hotong. Ia bersama Kun San berjalan kaki. Di sepanjang jalan, mereka terus beromong-omong, diantaranya Kim Chietai peng memberitahukan juga tentang perjalanannya. Tuturnya, Kun San mempunyai seorang sahabat karit Shikeng bernama Hou, gelarnya Kian Kan Kong Kek, si Kelana bernyali besi yang tabiatnya aneh. Dalam hal ilmu silat, dia lebih liahai daripada Liu Kun San walaupun binal, kenghau itu tidak menyeleweng dari segala perbuatan kau melurus. Kendati demikian, dia tak bersahabat rat dengan kau melurus, atau lebih benar kau melurus tidak dapat bergaul rapat dengannya disebabkan tabiatnya yang kadang-kadang. Angin-anginan itu, sebaliknya ia usil sekali, dia suka mencampuri segala urusan. Karenanya dia pun mempunyai musuh yang tidak sedikit. Pernah terjadi sepuluh tahun yang lalu, pada suatu hari kenghau dikeroyok musuh-musuhnya hingga terluka pada sekujur tubuhnya. Syukur untuknya, seorang gagah yang kebetulan lewat di tempat kejadian telah menolongnya hingga lolos dari kepungan. Semenjak itu, orang kenghau tak pernah menemui pula kiatkan kongke. Liu Kun San telah menyelidiki tentang sahabatnya itu, sebegitu jauh ia tidak pernah memperoleh hasil sampai belum lama berselangsi sahabat sendiri ju seru yang datang berkunjung secara tiba-tiba ke dusun Liu, tetapi dia tidak mau menemui tuan rumah, dia hanya meninggalkan surat. Dia memberi keterangan bahwa akibat pertempuran dahulu itu, mukanya rusak hingga dia malu menemui orang tetapi sekarang hendak dia mengobati diri. Untuk itu dia memperoleh obat hosyu yang mujarab. Hanya selesai berobat, dia mesti menutup diri. Karenanya, dia perlu kawan yang harus membantunya, guna menjaga dia, supaya musuh dapat dicegah handaikan selagi menutup diri dia itu diserbu. Di dalam suratnya itu dia menjelaskan bahwa dia tinggal menyendiri di pegunungan Elooyania bagian selatan. Untuk kepentingan sahabatnya itu Kun San sudah lantas berangkat. Chu Kak Yang Chun tinggal di timurnya Busiong, bagian selatan Bukit Pektausan, karena itu sekalian membuat perjalanan, ia ingin singgah pada sahabatnya itu untuk diajak pergi bersama ke Elooyania. Di luar dugaan di tengah jalan ia ketemu dan bentrok dengan ia yang ceng yang lihai itu. Tertarik hatinya Pekong mendengar ceritanya Kun San itu. Ia mengagumi jago tua ini yang bersedia berkorban untuk sahabatnya. Bagaimana dengan kengciampuai itu tanyanya? Apakah keperluannya itu sangat mendesak? Dapatkah dia menanti sampai urusan ini beres? Kalau dapat, aku bersedia berdiam lebih lama di Kuang Wa, guna bantu melindungi dia hingga selesai dengan pengobatan dirinya itu. Kun San juga tidak menyangka anak muda ini demikian bersungguh hati, maka selain lenyap sudah segala macam perasaan atau kesannya terhadap anak muda itu, ia sebaliknya menjadi bersyukur dan berterima kasih. Perjalanan dilanjutkan dengan cepat. Kun San dapat berjalan cepat dan ulet. Pantas dia memperoleh julukan Kim Chie Taipeng. Garuda bersayap emas, hingga dapat diumpamakan dia bisa terbang. Di dalam tempo dua hari, tiba sudah mereka di Yangseng Sipcu, sebuah dusun di selatan Elooyania. Karena waktu itu sudah maghrib, mereka lantas mencari rumah penginapan. Tak dapat mereka merantau mendaki gunung malam-malam. Hotong tidur pules begitu. Dia merebahkan diri. Dia letih dan mengantuk habis melakukan perjalanan jauh dan cepat-cepat itu. Lekas sekali terdengar suara dengkurnya yang keras. Sebaliknya dengan pekong. Pemuda itu duduk diam di dalam kamarnya dengan pikiran kusut. Ia banyak berpikir. Ia banyak berpikir. Semakin ia menggunakan otaknya, semakin tak karuan rasanya. Entah mengapa, makin ia mendekati tempat tujuan, makin keras ia berpikir, seperti juga makin banyak soalnya. Sebabnya yang utama ialah kekhawatirannya kalau ia ketemu pek gan kuiye dan hasilnya tidak memuaskan. Ia pun mendapat pikiran kalau-kalau pek gan kuiye memalsukan ceng hong seng niye tetapi sebenarnya dialah yang menculip chow kun. Dan puncak kekhawatirannya ialah, bagaimana kalau chow kun telah disiksa dan diperkosa pek gan kuiye. Duduk diam mengawasi lampu, berulang kali pek, ekong menarik napas guna melegakan hatinya yang pekat itu. Beberapa lamanya ia sudah melewatkan waktu, ia tidak tahu. Ia baru bagaikan tersadar ketika tiba-tiba telinganya mendengar suara tawa dingin dari luar jendela. Ia terkejut. Ia heran kenapa ia tidak tahu ada orang menghampiri kamarnya, kecuali setelah orang datang dekat dan tertawa itu. Ia tidak ingat bahwa pikirannya kacau sekali. Dengan satu loncatan mencelak yang ringan, ia tiba di muka jendela. Sebat luar biasa ia menolak terbuka daun jendela. Maka di luar jendela, terpisah sejauh kira-kira satu panahan, ia melihat sesosok tubuh langsing kecil sedang berdiri membelakangi. Hampir ia berseru setelah melihat tegas potongan tubuh itu, yang mirip sekali dengan potongan tubuhnya si Yau Chow Kun, adiknya. Ia lantas mengawasi dengan tajam, otaknya pun bekerja. Dengan demikian, ia jadi bisa berpikir dengan tenang. Ia segera merasa tak mungkin Chow Kun datang ke tempatnya menginap itu. Suaranya pun tidak sama. Habis siapakah nona itu? Apakah perlunya dia menghampiri jendela? Kenapa dia tertawa dan lantas lari, lalu berdiri diam di tempat yang terdapat banyak salju? Tak dapat perkong memperoleh kepastian maka ia menjejak tanah untuk lompat melewati jendela, tetapi ia tidak lantas lari untuk menyusul atau mengejar. Ia hanya berjalan dengan perlahan dan tenang, seperti juga ia sedang menikmati keindahan seng salju di waktu tengah malam itu. Ia masukkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya, ia berjalan dengan perlahan-lahan, tetapi sambil diam-diam memasang mata. Meski ia berjalan dengan perlahan, lambat laun toh perkong dapat juga mendekati wanita itu. Segera ia mendengar pula suara tawa orang, hanya kali ini wanita itu terus berkata-kata seorang diri. Sungguh aneh. Perkong heran tertegun. Dia tengah mengoceh seorang diri atau dia maksudkan kata-katanya terhadapku si anak muda menerka-nerka. Ia berhenti sebentar, lantas berjalan lagi. Kali ini ia membuka langkah lebar dan cepat. Sekonyong-konyong wanita itu tertawa lagi sekali, tawanya tetap dingin, lalu dia pun lari pula, keras sekali. Ketika perkong tiba di tempat si nona, ia melihat salju. Ia terperanjat. Ia mendapatkan kecuali tampak kaki bekas menjejaknya si nona, di situ tidak terdapat tampak kaki lainnya. Itulah bukti dari kemahirannya ilmu ringan tubuh si nona. Dia pandai tap soat bukim, ilmu menginjak salju tanpa meninggalkan bekas. Oleh karena itu, perkong menjadi ingin mengetahui siapa gerangan wanita itu. Tanpa ragu-ragu ia percepat larinya untuk menyusul nona aneh itu. Wanita itu benar-benar luar biasa. Dia seperti ketahui ada orang menyusulnya, dia lari tak langsung ke depan, hanya sebentar menikung sana sebentar menikung sini. Dia berputaran di beberapa tanjakan bukit. Pegas terlihat guratan tubuh yang sangat ringan dan lincah. Heran pikir si anak muda. Ia sudah menyusul sekian lama, belum juga ia berhasil dapat menyusul menyandaknya. Di tempat begini kenapa ada orang begini lihai pikirnya. Maka sekarang otaknya bekerja keras akan menerkasih apa nona itu, cowokun atau bukan? Kalau bukan, dia orang baik-baik atau orang jahat? Ketika ia memikir maka tanpa merasa perkong berlari agak perlahan. Justru begitu tiba-tiba si wanita hilang dari pandangan matanya. Aneh pikirnya, heran dan menyesal. Terpaksa ia lari asal lari saja, cuma dengan menduga-duga kemana hilangnya nona itu. Hampir ia menunda larinya ketika ia pikir pula apa perlunya terus menyusul orang yang tak ketahuan siapa. Tepat memikir untuk kembali saja ke penginapannya, tiba-tiba ia mendengar sayup-sayup suara bentakan-bentakan. Ah pikirnya pula, mungkinkah dia tengah berkelai? Tak jadi perkong kembali ke penginapannya karena pikirnya di sana toh ia tidak akan dapat tidur maka ia lantas lari ke arah suara bentakan itu datang. Lekas juga ia tiba di tempat suara itu. Ia pun segera dapat melihat orangnya. Tiga orang wanita serta seorang pria tengah mengurung seorang yang bertopeng. Pekong pun segera mengenali si pria, ialah Se Tau Taiswe yang pernah ia ketemukan di puncak Ciok Yanghang maka ia menerka ketiga orang wanita itu tentunya Cian Bin Jin Ye Au, Ban Ho Ayam Yau dan Pek Leng Chow Ayau. Ketika itu selagi suaranya Se Tau Taiswe berhenti maka terdengarlah suara siorang bertopeng, yang tertawa keras dan kemudian berkata nyaring, Tuan, kau sangat gagah tak kalah dengan masa dahulumu. Kau telah membawa ketiga isterimu yang cantik hidup tinggal di luar lautan. Pastilah di samping kalian menikmati hidup bersuami-istri seperti burung-burung hang dan lon bernyanyi bersama, kau juga tentu telah memahami suatu ilmu yang luar biasa. Bagus, aku justru hendak membuka mati menyaksikannya. Hampir Pekong tertawa sendirian mendengar orang bertopeng menyebut ketiga wanita itu sebagai istri-istri yang cantik, sedang sebenarnya wajah mereka buruk luar biasa. Sesudah itu lantas terdengar hentakan ketiga wanita itu, hektometer, makhluk kurang ajar. Kami adalah saudara-saudara angkat satu dengan yang lain. Kami bukannya tak tahu malu sebagai kau. Kau lah yang berkelakuan tidak karuhan. Jaga serangan kami. Habis berkata begitu lantas salah seorang wanita itu berlompat maju sambil menyerang dengan sebelah tangannya serta lima buah jarinya terbuka. Serangan itu hebat dan cepat luar biasa. Hebat pula orang bertopeng yang diserang itu. Dengan mudah, tetapi dengan sama lincahnya dia menggeser tubuhnya, membuat serangan menemui tempat kosong. Dia tidak membalas menyerang, hanya tertawa nyaring dan berkata. Adik kata-katamu menyenangkan hatiku. Aku memang berkelakuan tidak karuhan, tapi sayang aku kekurangan seorang wanita cantik untuk menjadi temanku, hingga aku menjadi sebatang kera. Wanita berwajah buruk itu, banho ayam yang menungkol bukan main mendengar rejekan orang itu. Dia lantas menyerang lagi, kali ini dengan kedua-dua tangannya terus disusul dengan satu dupakan kakinya. Dia menyerang tiga sasaran. Dupakan itu mendatangkan angin keras. Si orang bertopeng menerka angin itu membawa senjata rahasia, dia lantas mencelat ke samping sejauh setombak lebih. Selekasnya dia menginjak tanah, dia menyerang tubuh dan mengawasi penyerangnya itu. Kiranya senjata rahasianya banho ayam yang adalah tiga buah benda yang berkilau kuning emas. Tidak mengenai sasarannya, senjata itu menghajar tanah sejauh beberapa tombak dan meledak, memancarkan bunga api yang bercahaya seperti emas, mirip dengan kembang api. Si orang bertopeng tertawa dan berkata, sahabat, kau keliru menggunakan mustikamu itu. Seharusnya kau gunakan di dalam kamar, terhadap kakakmu sendiri. Saya tahu tai iswe menjadi gusar sekali. Tak dapat ia berdiam saja mendengar pelbagai ejekan itu. Sahabat, bukankah kau menjadi orang kengow yang kenamaan tegurnya? Kenapa kau bicara sembarangan saja? Jikalau kau tidak menghentikan lagakmu ini, jangan menyesal jikalau aku tak mengindahkan lagi segala aturan kaum kengow. Katanya, bicara sembarangan atau tidak, terserah padaku. Juga terserah kepadamu. Apa yang hendak kau perbuat bagiku, selamanya aku tak perhatikan segala aturan kaum kengow? Sambil berkata begitu dia bertindak maju. Sem tahu tai iswe eran akan keberaniannya orang bertopeng itu. Baiklah katanya kemudian. Di sini kita turun tangan akan menentukan siapa tinggi siapa rendah. Bilanglah tuan, kau menyukai ker halus atau ker kasar. Orang itu tertawa nyaring. Lalu dia menjawab dengan temberang. Paling benar kalian itkoe dan sem yao maju berbareng. Aku justru hendak membekuk siluman dan hantu keempat-empatnya berbareng. Itkoe ialah satu siluman dan sem yao tiga iblis jejadian. Bagus berseru cian bin jin yao, yang terus melompat mendekati lawan. Se tahu tai iswe er tidak juri terhadap Hang Huo Shio dan Shin Chiu Chui Kit tetapi terhadap orang bertopeng ini tak mau ia berlaku sembrono, maka lekas-lekas ia mencegah kawannya, kemudian dengan nada dingin ia berkata, kau hendak mengangkat dirimu maka kau berlaku tak kabur seperti ini. Sengaja kau menantang satu melawan empat. Sebenarnya paling baik akulah si orang tua yang mencoba-cobamu. Mendengar demikian, sem yao mundur serentak. Itkoe pun mundur tetapi untuk mengambil tempat dan bersiap. Katanya menantang, silahkan maju. Pekong menonton terus sambil menyembunyikan diri di atas sebuah pohon cemara tua. Ia tertarik menyaksikan gerak-gerik semua orang itu. Memang pernah ia mendengar tentang Itkoe dan Samyao dari pulau Kaukietu, bahwa mereka itu termasuk kaum tak lurus. Tapi juga si orang bertopeng ini mungkin dari golongan sesat. Kata-katanya, gerak-geriknya, telah menyatakan itu. Yang diragukan ialah kalau-kalau dia sengaja bersikap demikian walaupun demikian, ia berpendapat baik tetap menonton saja. Tak ingin ia membantu salah satu pihak. Lantas terdengar pula suara orang bertopeng itu. Katanya, sudah lama aku mendengar, siluman, bahwa jari tanganmu dapat menjadi kaku seperti baja, bahwa kau pun pandai apa yang dinamakan ilmu siluman patkwa yeusin, maka itu, baiklah kau yang turun tangan terlebih dulu. Asal kau jangan takut nanti menyangkok mempelajari kedua ilmumu itu. Hektometer. Sementara itu sambil berputar se-tau ta-iswe telah memperciut kalangan berputarnya, hingga lekas tangannya. Si orang bertopeng bersikap acuh-ta-acuh, bahkan kepalanya menengadah dengan tenang, melainkan langit mulutnya yang digerakkan untuk tertawa-tawar. Se-tau ta-iswe melihat bagaimana orang tidak memperdulikan padanya, tak kepalang mendongkolnya, hingga meluaplah amarahnya. Mendadak ia menyerang dengan kedua tangannya yang kuat, dari atas ke bawah. Hampir tak terlihat, cuma sekelebatan saja, tubuhnya orang bertopeng itu menyingkir dari serangan dasyat itu, yang anginnya menghajar salju hingga salju munkrat berterbangan. Karena ini, si penyerang terus menyerang ke belakang, khawatir nanti lawan menggunakan kesempatan membokongnya. Juga serangan ke belakang itu tanpa hasil. Tetap waktu itu terdengar orang tertawa nyaring dan dingin, diiringi dengan kata-kata, Cuan yang baik, jurusmu ini, menggileng kepala menggoyang ekor tak dapat dicelak. Benar-benar lihai. Merah mukanya se-tau ta-iswe orang telah mengejeknya. Tapi kau tidak berani menangkis aku bentaknya. Adakah-kah seorang jago? Si orang bertopeng itu tertawa pula. Aku toh tidak mengakui diriku jago katanya. Adalahkah sendiri yang menghadiahkan gelar itu. Karena gusarnya, se-tau ta-iswe tidak mau membuka mulut lagi, hanya kakinya dimajukan, tangan kirinya menyerang disusul dengan tangan kanan. Bahkan terus dia menyerang lebih jauh dengan rambutnya, dengan kepalanya ditundukan mendadak. Kali ini si orang bertopeng tidak berkelit, tidak mundur maupun ke samping, sebaliknya ia menyambut dengan kedua tangannya, guna membuka rambut orang ke kiri dan kanan. Berbareng dengan itu, mulutnya dipakai meniup. Se-tau ta-iswe terkejut, dengan segera ia mencelat ke samping. Hahaha orang bertopeng itu ketawa. Kenapa kau menyingkir? Takutkah? Nah ajaklah ketiga istrimu maju bersama. Bukankah menjadi ada kesempatan untukmu melindungkan diri? Kata-kata itu berupa sindiran. Se-tau ta-iswe mengerti itu, maka panas hatinya tak terkirakan. Dia selalu dieje, sedangkan dia kalah sabar. Dari mana kau pelajari lagak gilamu ini bentaknya? Bagaimana kau berani main gila di depanku si orang tua? Tetap orang bertopeng itu tertawa. Kau menggunakan rambutmu, aku menggunakan hawa dari dalam perutku katanya. Bukankah kita menjadi seimbang? Jangan kau repot tak keruan, sahabat. Mendengar orang menyebut serangan dengan hawa panas itu, pekong menerkasi orang bertopeng menggunakan ilmu seluman. Maka ia beranggapan, se-tau ta-iswe menjadi rada tak sesat. Lantas anak muda kita ingat bahwa se-tau ta-iswe pernah berprihatin terhadapnya dengan membantu pe-biye lo-lo-or mencarinya ketika dahulu ia hilang, sedangkan setelah dia dicurangi di Ciu-kyong-hong, mungkin dia telah bentrok dengan pihak Tian-liong-pang. Karena ini pekong menjadi berkesan baik terhadap si datuk atau ta-iswe. Ketika itu terdengar suara tertawa dingin dari Ciu-tau ta-iswe yang terus berkata keras. Jangan kau bicara besar. Jikalau kau berani menyambut aku tiga kali dan tidak keroboh, sejak hari ini aku si orang tua akan mengagumimu. Orang yang ditantang itu tertawa. Asal kau tidak menggunakan ilmu sesat pasti aku akan memberi kepuasan padamu. Dia menerima tantangan itu. Tai-tau ta-iswe berseru keras, hingga suaranya berkumandang di empat penjuru. Setelah itu perlahan-lahan ia mengangkat kedua belah lengannya, untuk mengerahkan tenaga di lengannya itu, kemudian dengan keras ia menyerang dari atas ke bawah. Selama itu si orang berkedok berdiri diam dengan kedua tangannya, dikebelakangkan. Dia melayani bicara dengan sikap acuh-ta-acuh, akan tetapi selekasnya serangan tiba, dia mengangkat kedua tangannya menangkis. Maka beradalah tangan kedua belah pihak dengan memperdengarkan suara keras, sampai salju pun bermunkratan karenanya. Akibatnya, se-tau ta-iswe roboh terduduk di atas salju sedangkan si orang bertopeng terpental dua langkah, terus dia berdiri tegak. Tetapi cuma sedikit, dia lantas berseru dengan bentakannya, terus berlompat maju kepada lawannya. Perkong terkejut melihat orang menyerang lagi. Se-tau ta-iswe bisa celaka karenanya. Tahan dia berseru sambil berlompat turun, untuk mencelat lebih jauh menghadang di depan penyerang itu. Semua hadirin terkejut melihat munculnya si anak muda yang mendadak itu, lebih-lebih Cian Bin Jin Yao, yang segera maju menghampiri si anak muda untuk mengawasi. Si orang bertopeng yang mengawasi tajam menegur. Eh, bocah! Kita tidak kenal satu dengan yang lain, mengapa kau menghadang di depanku? Sud untuk perkong menjawab. Ia memang tidak mempunyai alasan untuk campur tangan dalam pertempuran itu. Maaf, Tuan, katanya kemudian. Aku melihat ilmu silatmu rada-ada sesat, karenanya aku hendak memohon pengajaran beberapa jurus darimu. Si orang bertopeng tertawa nyaring. Benarkah kau hendak mencoba aku? Dia menanya, menegaskan. Perkong tertawa. Aku seorang bocah tetapi aku tak pernah bicara bohong sahutnya. Orang bertopeng itu bersikap tawar. Nah, kau mulailah terlebih dulu katanya. Perkong mendongkol karena sikap jumawa orang itu. Tak mau aku sebagai tamu mendahului Tuan rumah, katanya. Baiklah Tuan yang mulai. Orang itu melirik. Tahukah kau bahwa Tiatan Kongkek tak pernah turun tangan terlebih dahulu katanya dingin. Mendengar orang itu menyebutkan gelarnya Perkong tertegun, tetapi lekas juga ia tertawa. Oh, kiranya Teng Lo Ocianwee katanya. Maaf, aku yang rendah tidak tahu. Kedua matis orang bertopeng melotot bengis. Dengan perlahan dia berjalan menghampiri. Siapakah yang kenal kau, bocah cilik bentaknya? Bagaimana kau bisa memanggil Lo Ocianpuee padaku? Apakah dengan bahasa panggilanmu ini kiranya kau akan mendapat kebebasan dari kematian? Dari Kim Chietaipeng, Perkong telah turun ketahui bahwa Tiatan Kongkek sangat berjumawa, hanya ia tak mengira bahwa orang sedemikian tak kaburnya ia menjadi tidak puas. Jangan kau berjumawa ia menegur. Ilmu kepandayan semacam yang kau miliki itu tak ada harganya. Tiatan Kongkek menunda langkahnya. Dia menatap tajam. Terus dia tertawa. Bocah cilik, kau terlebih tak kabur daripada aku katanya nyaring. Maka hari ini biarlah ku bertindak tidak seperti biasa. Lantas dia mengangkat sebelah tangannya perlahan-lahan. Selagi berbuat begitu, dia mengawasi si anak muda. Lantas dia menjadi haran. Anak muda itu menengadah tangannya pun diangkat dengan membalik belakang kepada langit. Ia seperti tak lagi menghadapi pertempuran. Maka dia pikir, kalau tanganku ini kuturunkan, mungkin tubuhnya akan terbelah dua. Tapi aku tidak bermusuhan satu dengan lain, kenapa aku mesti berlaku kejam? Karena ini, dia lantas mengurangi tenaganya sebanyak lima bagian. Selama itu, Pekong terus berdiam saja. Ia tidak menghiraukan walaupun gerakan tangan orang itu sudah mendatangkan angin. Ia seperti tidak merasakan sesuatu. Tiap tan tongkek heran berbareng penasaran. Sendirinya ia menambah tenaganya dengan tiga bagian lagi. Dengan begitu, serangannya dari ringan berubah menjadi keras. Menjadi berat. Duk demikian terdengar suara nyaring suara dari tinju yang menghajar dada. Sebab si anak muda tidak menangkis hingga dadanya kena terhajar. Hajaran itu membuat tubuh Pekong tergerak limbung. Sebaliknya tiap tan kongkek mundur sampai tiga tindak, baru dia dapat mempertahankan diri. Maka itu, bukan main kagetnya si jago tua. Dia terpental tetapi lawan tidak bergeming. Pekong melihat orang keheran beranan. Ia mengerti sebabnya. Ia pun menerka lawan tidak menyerangnya dengan sepenuh tenaga. Maka ia berkata sambil tertawa manis, kita sudah mencoba-coba, puaslah hatiku. Maka itu sampai kita berjumah pula terus ia memberi hormat. Lalu memutar tubuh untuk berlalu. Tunggu teriak tiap kongkek. Dia bergelar kongkek, si orang edan atau kasar. Tak heran kalau perilakunya angin-anginan. Ia suka berbuat semaunya. Di antara kita masih belum ada yang menang atau kalah. Bagaimana kau hendak lantas mengangkat kaki saja di atanya? Kongkek tahu orang itu kalah liahai daripadanya, tetapi ia belum mengeluarkan semua tenaganya. Ia masih penasaran. Lagi pula ketika itu di depannya ada Ritko Aisem Yau, maka ia harus memegang nama. Apakah ia tak akan ditertawai kaum kangong kalau seorang bocah saja tak dapat dirobohkan? Lantas sembari tertawa pula, ia berkata lebih jauh, bocah jangan kau bertingkah. Kau harus mengerti aku si orang syeteng dapat berlaku lunak dan juga keras. Kalau kau mau pergi juga, itu tak sukar, namun kau harus meninggalkan suatu benda sebagai tanda meta. Perkong tertawa. Aku yang muda tak mempunyai apa-apa sahutnya. Benda apa yang dapat dijadikan tanda meta? Tiatan Kongkek berkata dingin, meninggalkan sebelah telinga toh tak keterlaluan, bukan? Kembali Perkong tidak puas. Ia menganggap orang bertopeng itu sangat keterlaluan. Tapi ia tidak mau mengalahkan orang itu, cukup kalau mereka seri saja, supaya kelak mereka berdua dapat bertemu pula secara sahabat. Maka ia tertawa dan berkata, meninggalkan telinga si boleh. Akan tetapi, telinga itu alat pendengar suara. Begini saja. Kalau kau benar hendak menguji kepardaianku, bagaimana seandainya kita main-main lagi untuk beberapa jurus? Menyaksikan orang sungkan, Tiatan Kongkek menjadi tidak puas. Tanpa mengatakan sesuatu lagi, seraya mendengus. Hektometer ia lantas menyerang dengan satu jurus singa betina menyerang gajah kedua tangannya diarahkan kepada kedua bahu si anak muda. Pekong tahu tenaga lawan besar. Kalau ia kena terhajar, bahunya bisa celaka, maka ia lantas menggerakkan tubuhnya berkelit ke samping, dari mana ia bergerak terus ke belakang lawannya. Tiatan Kongkek terperanjat. Ia dapat menerka lawan berada di belakangnya. Tak sudi ia dibokong. Maka ia lantas memutar tubuh sambil mengerjakan sebelah kakinya dari samping untuk merubah kuda-kudanya lawan itu. Tapi ia menyambar tempat kosong, hingga tubuhnya menjadi sedikit limbung. Lekas-lekas ia mempertahankan diri. Pekong telah berlompat tinggi waktu ia diserang itu. Selekasnya ia menaruh lagi kakinya di tanah, ia tertawa dan berkata, Barusan aku yang muda melihat Lociampue menggunakan tipu silat naga jahat naik ke udara, maka itu aku segera menggunakan tipu burung jenjang naik ke angkasa. Nama dan gerakan kedua ilmu itu lain tetapi maksudnya sama. Mendengar itu, Itko Aisem Nyao tertawa. Kecuali Tian Bin Jin Nyao, tiga yang ini tidak kenal pemuda gagah ini, malah mereka heran kenapa anak muda itu berpihak kepada mereka. Bagus terdengar Tiatan Kong berseru. Nah, sambutlah lagi yang satu ini. Belum berhenti kata-katanya itu, serangan sudah dilakukan, dengan tipu silat ikan. Ledan menyedot air. Serangan ini pun dengan kedua tangan berbareng. Pekong tidak kenal jurus itu, cuma merasakan anginnya. Yang satu menahan, yang lain menolak. Untuk meloloskan diri, ia berlompat tinggi, sebelah tangannya diulur guna menangkap lengan lawan itu. Tiat Tem Kongkek percaya serangannya itu ihai sekali, sehingga lawan tak akan dapat menghindarkan diri lagi. Maka terperanjatlah ia menyaksikan lawan bisa bebas. Bahkan sebelah lengannya tersambar. Tetapi pelkong lekas-lekas melepaskan. Cekalannya sembari berkata nyaring, benar-benar loo ciampu ee lihai sekali, aku yang muda menyerah. Itkoai Isem Nyao tidak melihat tegas orang bergerak, cuma mereka mendengar suaranya si anak muda. Tidak demikian dengan Tiatan Kongkek, dia tahu bahwa orang telah melepas budi padanya, kalau tidak, lengannya itu bisa celaka. Sampai di situ dia tak berkeras kepala lagi, dia menyeringai dan terus memberi hormat sambil berkata, Bagus kata-katamu. Bagus kata-katamu. Anak, benar kau menang satu tingkat, aku menerima dengan senang. Belum lagi suara si orang tua berhenti, mereka mendengar satu suara tertawa yang nyaring-nyaring merdu, yang disusul dengan kata-katanya pula, tidak tahu malu. Sudah terang tanganmu telah kena ditangkap, kau masih bicara begini rupa. Semua orang heran, mereka lantas berpaling ke arah dari mana suara itu datang. Terpisah tombak dari rombongannya Tiatan Kongkek itu ada sebuah pohon besar di atas salah satu. Sudah hanya tampak seorang nona tengah berdiri menghadap mereka. Pakaiannya nona itu bergoyang melambai hingga tampaknya dia mirip seorang dewi. Ketika Yitko Aisem Yau sudah melihat jelas nona itu, hati mereka ciut, lantas dengan satu isyarat, mereka kabur tanpa menoleh. Lagi perkong heran melihat Yitko Aisem Yau lari, ia heran. Ia berdiri bengong. Tiatan Kongkek seorang Jumawa. Ia sangat besar kepala, tetapi ketika ia melihat nona itu, lantas sikapnya berubah menjadi sangat lunak. Ia memberi hormat sambil bertanya perlahan, Kap, tubuh si nona bergerak, bagaikan melayang, dia tiba di depan si nyali besi. Ea, setan tua, bukankah kau memikirkan mengobati dan memulihkan bentuk wajahmu? Katanya bengis. Kalau aku tahu telah ada dua orang tua dan dua orang muda yang bakal menjadi tulang punggungmu, guna apa aku bersusah payah lagi untukmu? Heran perkong dengar kata-kata nona itu. Adakah maksud nona ini? Tanyanya di dalam hati. Saking heran, anak muda ini melirik nona itu. Justeru ia melirik, ia menjadi terlebih merasa aneh lagi, hingga dengan sangsi, ia pun berdiri tertegun. Nona itu mempunyai tubuh yang tinggi rendahnya sangat sama dengan potongan tubuh si Yau Kou Kun, adiknya. Juga pakaiannya, sama seluruhnya. Hanya kecantikan wajahnya berimbang dengan Tian Hong. Apalah yang beda ialah, nona ini cantik bercampur sifat kegenit-kegenitan, dan Tian Hong cantik kepolosan. Si anak muda bukanlah penggemar paras elok tetapi melihat wajah si nona, hatinya tergoncang, semangatnya seperti melayang-layang. Ketika itu lenyap sudah kejumawaan Tia Tan Kong ke. Malah sebaliknya dia menjadi sedemikian menghormatnya. Ditegusi nona, dia menjura dalam. Maaf, nona, karena aku nona sampai mesti turun gunung, katanya, sangat hormat, bahkan merendah. Tetapi nona siapakah empat orang tua dan muda yang nona maksudkan. Sungguh, aku tidak tahu menahu tentang mereka itu. Nona itu tertawa geli sebelum dia menjawab. Sahutnya, mereka adalah satu si orang tua aneh, satu si pincang, satu si orang hitam legam dan satu si tolol. Dan mengucapkan kata yang terakhir ini, dia melirik kepada pekong. Muka si anak muda terasa panas. Eh bagaimana begitu membuka mulut kau mencaci orang tegurnya? Sinona berbaju hijau itu menengadah. Dia menjawab seenaknya saja. Aku toh tidak langsung menunjuk hidung orang. Malam begini dingin, dari manakah datangnya salak anjing? Pekong mendongkol sekali hingga ia maju satu langkah, tapi mendadak ia ingat bahwa ia adalah seorang laki-laki sejati, tidak dapat ia melayani seorang gadis remaja mengadu lidah. Ha ia menggeram dingin. Setelah mana ia menoleh kepada tiatan kongkek dan berkata, Lo o ciam poe, sampai jumpa lagi. Terus ia memberi hormat. Lantas ia memutar tubuhnya dan segera berjalan pergi. Sinona berbaju hijau mengawasi berlalunya si anak muda, dia tertawa nyaring. Katanya, Mahiuk itu bukan saja tolol bahkan diadungu hingga harus dikasehani. Pekong baru berjalan enam langkah ketika ia mendengar suara menghina itu. Ia menduga langkah kakinya dan menoleh ke belakang. Jikalau kau menghina sekali lagi akan aku. Sinona melirik dan berkata, Kau mau-mau apakah? Mungkinkah kau akan berlaku kasar dan menyerang aku? Habislah kesabaran pekong giginya berbunyi. Apakah kau sangka aku takut? Tanyanya, Dan ia lompat maju ke depan. Kini tiatan kongkek mulai dapat menerka. Anak muda inilah yang mungkin dimaksud Sinona. Tak dapat ia membiarkan orang bentruk. Anak muda itu adalah penolongnya. Segera ia menyelak menengahi. Marilah kita bicara baik-baik. Ia berkata harap kau jangan. Sinona membentak sebelum orang sempat bicara terus. Setan tua minggir demikian Nona itu. Di sini tak ada urusanmu. Tia tan kongkek kaget sekali. Ia melihat wajah si Nona menjadi sangat dingin. Ia katanya dan terus mundur. Sehabis mendamperat si nyali besi, Nona itu menghadapi si anak muda. Dia tertawa dan berkata dengan dingin, Kau bicara tak kabur sampepun kerbau kena kau tiup mumbul naik langit. Hayo, bilanglah, kau berani memukul aku atau tidak? Cis. Lantas Nona itu menengadah lagi, Mengawasi SI Putri Malam. Nampak dia wajar saja, Tak khawatir nanti diserang secara tiba-tiba. Benar-benar amarahnya pekong sudah meluap, Ia maju pula, Lantas sebelah tangannya digerakkan untuk menyerang. Tiba TBA bayangan hitam menyerang berkelebat maju Mendadak Tia Tan Kengkek sudah mewakili si Nona menangkis serangan anak muda itu sekalian dia meninju dada orang. Pekong terkejut. Ini di luar dugaannya. Dalam keheranannya, dengan sebatia bertelit. Si Nona menyaksikan kejadian itu dia tertawa. Hei, setan, tua katanya, kau membuat orang gusar. Apakah kau tak takut nanti kena dihajar? Tia Tan Kengkek menjura. Sudah selayaknya aku si tua melindungi kau Nona, sahutnya. Aku tahu aku bukanlah tandingannya tetapi aku mesti melawannya juga. Biarlah tubuh ragaku hancur lebur, tak nanti aku mengijankan dia mengganggu kau. Tapi mendadak Nona itu memperlihatkan romen bengis. Kau aneh, ya tegurnya. Kenapa hari ini kau berani mengacau? Kenapa kau membantah perkataanku? Tia Tan Kengkek terkejut, agaknya dia takut sekali. Si Jumawa menjadi si jinak. Melihat orang demikian takut, suara si Nona berubah lunak tak lagi sekeras tadi. Ia berkata sabar, apakah kepandaianku tak seperti pandaianku? Nah, selanjutnya jangan kau campuri lagi urusanku. Kembali dia. Aku si tua turut perintahmu, Nona, berkata Tia Tan Kengkek, yang terus mundur menyikir ke samping. Perkong merasa sangat heran. Tia Tan Kengkek yang demikian galak terhadap Itko Aisem Yau tetapi jinak sekali terhadap si Nona. Tengah ia memikir, tiba-tiba ia mendengar suara bengis-bengis dingin terhadapnya. Jikalau kau tidak mau menempur aku, aku persilahkan kau lekas-lekas menggelinding pergi dari sini. Perkong terkejut. Kembali darahnya naik. Maka ia maju pula, tangannya diangkat naik. Justeru selagi ia hendak menyerang, ia mengawasi padanya dengan wajah tersingguing senyum manis, disusul dengan tertawa dengan sangat geli sekai. Ia pulantas melihat bagaimana jelinya mati Nona itu, kemudian, menyusul itu tampak si Nona agak berduka atau menyesal. Tak dapat anak muda ini turun tangan, ia menjadi masgul dan bingung, tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan berlari pergi. Melihat orang tak jadi menyerangnya dan sebaliknya kabur, Nona itu tertawa pula. Orang? Sungguh lucu, cis. Masih sempat perkong mendengar penghinaan itu ia menghentikan larinya. Heran wanita ini pikirnya. Kenapa dia tahu mau pergi ke Elooyannya untuk mencari orang? Kalau begitu, mungkin dia tahu juga urusannya pek, gan kuhie. Hampir pemuda ini kembali balik menghampiri Nona itu, guna menanyakan keterangan tapi ia segera membatalkannya. Ia anggap itu tidak perlu, malah mungkin ia nanti dihina lagi oleh Nona aneh yang jahil dan nakal itu. Maka ia berlompat maju, dan terus lagi. Kembali terdengar suara tawa nyaring dan empuk dari si Nona. Hanya kali ini suara itu makin lama makin jauh, dan akhirnya lenyap, tak terdengar lagi. Toh suara itu bagaikan masih mendengung di telinga perkong dan lagak si Nona masih terbayang di depan kelopak matanya, Nona itu cantik dan menawan hati, toh dia jahil dan nakal sekali, kata-katanya tajam. Tak mudah akan melupakan suara dan gaya Nona itu. Seberlalunya si anak muda, Tia Tan Kongkek bertanya kepada si Nona, suaranya perlahan sekali. Apakah pemuda barusan salah satu dari empat orang yang Nona sebutkan tadi? Nona itu mengangguk. Memang sahutnya, sebenarnya aku mau menolong kau mencari Tokak Yang Chun. Siapa sangka di tengah jalan aku bertemu? Dengan rombongan pemuda itu, kecuali dia, ketika kawannya yang lain ialah Kim Chietaipeng, Tokak Yang Chun sendiri dan seorang pemuda hitam legam seperti arang. Bukan main girangnya Tia Tan Kongkek mendengar sudah datangnya Kim Chietaipeng dengan sahabat itu membawa kawan. Apakah Nona tahu di mana singgahnya mereka itu? Ia bertanya. Nona itu menoleh mengawasi langit, sekian lama ia berdiam saja. Ketika kemudian ia mengawasi orang yang menanya, ia berkata sungguh-sungguh, aku larang kau menemui mereka sekarang juga. Tia Tan Kongkek melengak. Ia menganggap larangan itu tidak pantas. Walaupun demikian, tidak berani ia menanya apa-apa. Ia melihat wajah Nona itu suram. Sinona berbaju hijau seperti juga dapat menebak isi hati orang. Jangan kau tanya alasannya katanya. Tentang wajahmu yang hendak diperbaiki, aku telah memperoleh satu care yang lain. Tentang itu jangan kau khawatirkan. Suhu telah mengajarkan itu kepada aku. Jikalau kau berbuat lain di mulut lain di hati, ingat, aku tak akan pedulikan usiamu yang lanjut, akan kuhajar kau. Sembari berkata begitu si Nona mendelik dan romannya dibikin bengis. Sudah sepuluh tahun lamanya Tia Tan Kongkek melayani si Nona, ia ketahui betul tabiatnya. Segalanya mengenai Nona itu baik, kecuali tabiatnya yang dapat membuat orang tak bisa tertawa, menangis pun tak dapat. Ia menjadi bingung dan susah hati. Si Nona mau memperbaiki wajahnya yang buruk, itu satu soal yang melegakan dan menggeirahkan hatinya. Tapi ia toh menyesal tak diberi izin menemui Kim Chie Taipeng dan kawan-kawannya. Jauh-jauh mereka datang untuk menjenguknya, untuk membantunya, sekarang mereka dipisahkan tanpa diketahui apa alasan si Nona. Bagaimana aku dapat membalas budinya sahabatku itu pikirnya? Kau telah memesan, Nona, tak berani aku menentangnya. Kemudian dia berkata saking bingungnya, hanya, hanya apa tanya si Nona bengis. Tidak dapatkah kau menulis surat kepada mereka itu? Ya, ya, Nona berkata Tia Tan Kongkek, terpaksa. Di dalam hati, dia sangat masgul. Nona itu bersenyum, terus dia berjalan perlahan di antara pepohonan. Tia Tan Kongkek membiarkan si Nona pergi, sampai ia itu tak tampak baru dia mengeluarkan napas lega, terus dia pun pulang ke tempat kediamannya. Sementara itu Pekong merasa tak keruan. Ia sebal terhadap si Nona, tetapi sekarang, dengan si Nona tidak ada di hadapannya, ia merasa kehilangan. Aneh. Ia berjalan terus dengan pikiran kosong. Ketika akhirnya ia kembali ke penginapan, Seng waktu sudah menunjukkan sudah hampir jam 3. Hotong masih tidur nyenyak. Di kamar lainnya, kedua orang tua masih belum tidur, rupanya mereka tengah membicarakan sesuatu. Ia terus mengetuk pintu kamar kedua kawan itu. Liu Kun San dan Seng Xia Jin sudah bertahun-tahun tak berpertemu satu dengan lain, maka mereka bicara banyak hingga lupa tidur. Ketika mereka mendengar ada orang mengetuk pintu, mereka memasang telinga, selekasnya mereka mengenali si anak muda, segera mereka membukakan pintu dan mengundang pemuda itu masuk. Selagi membuka pintu, Tok Kak Yang Chun berkata sambil tertawa, kami berdua tua bangka sedang membicarakan pelbagai soal kaum kengau dahulu dan sekarang. Kami mendapat kenyataan anak muda sekarang jauh melebih kaum tua, seperti kau sendiri, sahabat kecilku. Kau lah pemuda luar biasa yang selama seratus tahun yang lampau sukar didapati. Ciam Pue bisa saja kata pekong merendahkan diri. Terus ia mengambil tempat. Duduk, akan melanjutkan perkataannya. Baru saja aku menemui seorang Nona berbaju hijau, yang usianya lebih muda beberapa tahun daripadaku tetapi kepandainya harus diakui luar biasa sekali. Pernahkah kedua Ciam Pue mendengar tentang Nona baju hijau itu? Pekong menuturkan dan mempetakan tentang Nona yang ia tanyakan itu, supaya kedua kawannya mengetahui jelas dan bisa memberikan jawaban. Seng Sia Jin heran. Sudah 20 tahun lebih aku tinggal di gunung Tian Pek San, katanya, dan sudah sering aku pergi ke gunung Elooyanya mencari daun-daun obat, tetapi belum pernah aku mendengar tentang Nona yang kau maksudkan itu, sahabat kecil. Liu Kun San pun heran, lebih-lebih setelah mengetahui bahwa Tia Tan Kongkek demikian patuh dan demikian takut terhadap Nona baju hijau itu. Ia menjadi curiga dan sangsi. Akhirnya ia tertawa dan berkata, sungguh lucu. Tia Tan Kongkek yang tak takut langit dan bumi, kenapa diajari terhadap seorang Nona yang masih hijau? Ah, mungkin sekali Nona itu pandai sesuatu ilmu gaib hingga sahabatku itu menjadi mati kutu. Atau lagi. Tiba-tiba terdengar daun pintu bergerak, terus ada angin halus yang bertiup masuk. Tampak Pek Kong mengangkat tangannya menyambut sesuatu, kemudian angsurkan itu kepada Liu Kun San, hingga jagor dari dusun Liu itu melihat sebatang jarum halus. Siluman tua yang mau mampus, demikian berbareng terdengar dampratan dari luar jendela itu. Itulah suara seorang wanita muda, dan berbareng dengan itu, ada lagi jarum. Yang menyerang masuk. Kun San tak sempat berkelit. Ia telah didahului Pek Kong. Ia mau melompat juga ke jendela. Tapi si anak muda menjegahnya. Jangan repot-repot, Ciam Pue, jangan sibuk berkata si anak muda. Kita baik menanti dahulu sampai kita bertemu Teng Ciam Pue untuk tuturkan hal di sini, kemudian meminta keterangannya. Kita jangan membuatnya nanti menghadapi kesukaran. Sesudah dapat penjelasan, baru kita pergi cari Nona itu untuk berhitungan dengannya. Cis kembali terdengar suara di luar jendela, disusul dengan suara tertawa dingin yang segera hilang. Kun San tak segusar semula setelah dia melihat jarum rahasia di tangan Pek Kong. Ia tahu liahainya jarum semacam itu. Itulah ilmu senjata rahasia yang disebut Kui Hoa Kiak Tek. Di tangan orang biasa, senjata rahasia itu tidak aneh. Yang aneh ialah si Nona dapat menimpuk menembus jendela. Kemudian ia mengawasi lubang yang sangat kecil pada daun jendela itu, sambil berkata biar bagaimana, satu kali wanita itu harus diberi rasa. Seng Xia Jin sebaliknya menyumbat lubang itu dengan kertas, kemudian seperti orang yang baru ingat sesuatu, dia berkata. Bukankah sahabat kecilku mengatakan bahwa Ceng Hong Seng Nia juga tinggal di gunung Elo Oya Nia? Tak mungkinkah kalau Nona itu muridnya Bix Huni tersebut? Kalau bukan, siapakah orangnya yang dapat mengajarkan seorang murid yang demikian lihai? Pek Kong menyetujui terkaannya Seng Xia Jin. Maka mereka bertiga lantas berdamai dan mengambil keputusan untuk pertama-tama mencari Tia Tan Kong Kek, supaya dari sinyal besi itu mereka dapat meminta keterangan mengenai Pek, Gankuye dan juga Nona berbaju hijau itu. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan. Setibanya mereka di bagian selatan pegunungan Elo Oya Nia, mereka melihat rimba sangat luas, yang menjurus ke arah timur laut. Puncak pepohonan penuh dengan salju, tetapi di bawahnya, terlihat hitam mirip lubang-lubang gua disebabkan lebatnya rimba. Empat orang itu tidak takut, mereka langsung memasuki rimba itu. Di sebelah dalam mereka menyingkirkan banyak rintangan dari dahan-dahan yang malang melintang serta salju yang membeku. Mereka tetap berkumpul, supaya tak ada yang kesasar. Di tempat seperti ini, mana bisa kita cari sahabatku si Teng itu kemudian Kun San berkata, Kau keliru, saudara Liu kata Seng Xia Jin, tertawa. Justru tempat beginilah yang paling cocok untuk ditinggali sahabatmu itu. Di sini tak ada tempat luang, tanah penuh dengan dedaunan yang masih baru serta yang sudah membusuk, saljuak pun tebal, hingga tak dapat orang membangun rumah atau gubuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!